Eklan duel Pada tahun 300 Masehi, Kekaisaran Romawi berhasil menaklukkan bangsa Sarmatian dan menjadikannya kebangsaan Romawi Hal itu menyebabkan bangsa Sarmatian harus mengirimkan anak-anak mereka untuk menjadi pasukan Romawi Di tahun 452 Masehi, tibalah hari untuk bangsa Sarmatian untuk mengirimkan anak-anak mereka dan salah satu diantaranya adalah Lancelon Father I was such a son Indebted not only themselves The day has come Don't be afraid I will return Lancelot 15 tahun kemudian, masa bakti mereka sebagai prajurit Romawi telah usai dan akan diberikan kebebasan Mereka adalah Lancelot, Tristan, Galanet, Dagonet, Bors, dan Gawain Komandan sekaligus pemimpin mereka adalah keturunan Romawi Inggris yang bernama Arthur Diawasin terlihat rombongan uskup Jermanius yang membawa surat kebebasan dari Romawi dihadang oleh bangsa Wounds Bangsa Wounds adalah suku asli Inggris yang memberontak demi kebebasan atas Romawi Mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Merlin yang juga disebut sebagai penyir Melihat hal itu, pasukan Arthur yang terkenal tak terkalahkan ikut membantu menghentikan bangsa Wounds Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka membabat habis pasukan dari bangsa Wounds hingga tersisa satu orang dari mereka Namun Arthur melepaskannya Kekalahan bangsa Wounds itu disaksikan langsung oleh Merlin dari balik hutan Uskup Jermanius yang menyamar sebagai pasukan berkuda menghampiri mereka Sementara uskup palsu di dalam kereta tewas terbunuh Setelah saling menyapa, mereka pun berangkat menuju benteng Dalam perjalanan Lancelot dan kawan-kawan terlihat gembira Karena kebebasan yang selama ini mereka impikan akan segera terwujud Sesampainya di benteng, mereka disambut oleh Vanora Kekasih dari Bors Namun perlu diketahui bahwa mereka hanya sepasang kekasih Tapi sudah punya banyak anak Sin berpindah ke sebuah aula tempat Arthur dan sang Uskup Serta pelayannya yang bernama Horton berbincang Di sana, sang Uskup menceritakan Bahwa bangsa Saxon mulai menginfansi daerah-daerah kekuasaan Romawi termasuk Inggris Oleh karena itu, ia memerintahkan Arthur dan pasukannya untuk pergi ke utara Demi menyelamatkan Alekto, anak dari keluarga Marius Honorius Ia mengatakan bahwa surat kebebasan akan diberikan setelah mereka menyelesaikan misi tersebut Tentu saja, hal itu membuat Arthur merasa dipermainkan Namun jika mereka menolak misi tersebut Maka akan dicap sebagai pengkhianat Dengan berat hati, Arthur pun menerima misi tersebut Dan mengancam sang Uskup Jika tidak menempati janjinya Maka Arthur lah yang akan membunuhnya Di tempat lain, Lancelot dan kawan-kawannya tengah berpesta akan kebebasan Mereka dihampiri oleh Arthur Ia pun menyampaikan perintah terakhir dari Uskup sebelum mereka dibebas tugaskan Tentu hal itu membuat mereka marah Dan terjadi sedikit perselisihan Namun pada akhirnya Mereka tak mungkin membiarkan Arthur pergi sendirian Dan dengan rasa kecewa Mereka pun menyetujuinya Kesokannya mereka yang sedang bersiap dihampiri sang Uskup Yang meminta Harton untuk ikut disertakan Dan mereka pun berangkat Dalam perjalanan mereka disergap oleh bangsa Wunz Dari berbagai arah Hingga membuat mereka terpojok Terima kasih telah menonton! Ketika mereka sudah terkepung terdengar bunyi trompet dari kejahuan yang merupakan perintah dari Merlin untuk melepaskan Arthur dan bangsa Wons pun pergi Sampailah mereka di kediaman keluarga Marius Ketika melihat sekitar, Arthur menghampiri seorang penduduk yang diikat yang ternyata ia adalah kepala desa yang dihukum Marius hanya karena ingin menyimpan makanan untuk keluarganya yang kelaparan Selama ini Marius telah memperbudak warga desa tersebut hingga Arthur pun berinisiatif untuk ikut membawa mereka agar terhindar dari bangsa Sakson Sebelum merangkat, Arthur teralihkan pada sebuah gubuk batu dan meminta Dagonen untuk membukanya Ternyata tempat itu digunakan oleh Marius untuk menghukum orang-orang terutama bangsa Wons Di antaranya ada seorang anak kecil yang bernama Lukan Dan seorang wanita cantik bernama Guinever Arthur pun membebaskan mereka berdua Dalam perjalanan, Arthur menghampiri Guine dan membantu mengobati jemarinya yang terkilir Mereka pun berbincang dan terlihat bahwa Arthur mulai tertarik dengan kecantikan Guine Namun tanpa diduga, Lancelot pun demikian dan cinta segitiga di antara mereka pun dimulai Pasukan Sakson yang telah sampai di kediaman Marius tak mendapati siapapun di sana Akhirnya mereka membakar desa tersebut dan bergegas mengejar kelompok Arthur Diceritakan bahwa bangsa Sakson ini terkenal kejam dan tak akan mengampuni siapapun yang ditemuinya Romongan Arthur yang kelelahan beristirahat di dalam hutan Duck ditugaskan untuk menjaga Lukan Sementara Lancelot tengah asik memandangi Guine yang tengah asik berdandan Hingga Guine pun menghampirinya Dan mereka pun berbincang Ketika Guine bertanya tentang pernikahan Lancelot terlihat ragu mengingat Arthur juga menyukai Guine Oleh karena persahabatannya yang tinggi Lancelot pun tak menanggapi Sambil terduduk, ia memandangi Guine pergi bersama Arthur Guine pun mempertemukan Arthur dengan Merlin Di sana terkuatlah fakta bahwa pasukan Merlin tak sengaja membunuh ibunya Arthur dalam sebuah serangan kebangsa Romawi Merlin pun menjelaskan bahwa ibunya Arthur juga berasal dari Inggris dan meminta Arthur untuk bekerjasama mengalahkan bangsa Sakson Kesokan harinya, romongan Arthur kembali melanjutkan perjalanan melintasi sebuah danau beku Terlihat mereka aman hati-hati Ditakurkan lapisan esnya akan pecah dan bisa membuat mereka tenggelam Namun baru saja sampai setengah jalan terdengar pasukan Sakson mendekat dari belakang Arthur pun memutuskan untuk menghadang bangsa Sakson Sementara para penduduk melanjutkan perjalanan Arthur berencana untuk menenggalamkan bangsa Sakson di danau tersebut Rencana pun dijalankan Arthur dan kawan-kawan memfokuskan panah mereka ke sisi samping sehingga membuat pasukan Sakson menumpuk ke tengah Karena beban berat, lapisan es pun mulai retak Namun belum cukup untuk membuatnya pecah Dirasa rencana tersebut takkan berhasil Akhirnya Doug nekat maju seorang diri demi menghancurkan lapisan es tersebut Namun bangsa Sakson dengan cepat memidiknya dengan panah Hingga ketika Doug berhasil menghancurkan lapisan es Dia pun gugur dengan anak panah yang menancap di tubuhnya Bersamaan dengan itu Bangsa Sakson pun pergi melarikan diri Kematian Dek membuat Arthur, Lancelot dan yang lainnya terpukul Termasuk lukan anak kecil yang dirawat oleh Dek Meski sudah mendapat surat kebebasan dari Romawi Namun mereka harus merelakan Dekunet pergi Belum usai kesedihan Malam harinya mereka mendapati bangsa Sakson telah tiba Di sana Arthur harus memutuskan antara pergi menikmati kebebasan Bersama kawan-kawannya atau tinggal memimpin bangsa Wunz untuk melawan bangsa Sakson Dan Arthur memutuskan untuk melawan bangsa Sakson Tentu hal itu ditentangkeras oleh Lancelot Namun begitulah Arthur dengan peniriannya Esok hari pun tiba Lancelot, Bors, Kristen, Calahad, dan Gawain bersiap untuk pergi dari Inggris Arthur lengkap dengan kuda dan zirah perangnya memandangi mereka dari atas bukit Kini Arthur memimpin bangsa Wunz untuk melawan bangsa Sakson Bahkan Guinevere pun tampil dengan skin epiknya Di luar benteng pasukan Sakson mengira bahwa semua orang telah pergi kecuali Arthur Oleh karenanya mereka meminta berunding dan Arthur pun menemui mereka Di sana Arthur diberi pilihan untuk menyerah dengan syarat ia berlutut di hadapan bangsa Sakson Namun tentu saja Arthur menolaknya Di sisi lain Lancelot dan kawan-kawan merasa tak puas dengan kebebasan yang mereka dapat Dengan rasa solidaritas yang tinggi Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali dan membantu Arthur melawan bangsa Sakson Arthur menyusun rencana dengan memancing musuh untuk masuk ke dalam benteng Di dalam mereka membakar jerami untuk menghalangi pandangan musuh Sehingga ketika musuh terjebak bangsa Wunz akan menghujami mereka dengan panah Terima kasih telah menonton! 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 Di sisi lain Arthur dan kawan-kawan menyerbu barisan musuh dari berbagai arah Dengan begitu tak butuh waktu lama musuh pun menyerah Melihat hal itu pasukan Saxon merasa heran dan memutuskan untuk mengirim seluruh pasukan ke dalam benteng Sementara itu bangsa Wunz menggunakan seluruh persenjataan miliknya Mulai dari artileri hingga panah api Dan pertempuran besar pun terjadi Terima kasih sudah menonton Setelah menghujani musuh dengan panah api Arthur, Lancelot dan kawan-kawan serta seluruh pasukan Wunz menyerbu musuh dengan membabi buta Tak ingin kalah, Guinevere juga ikut membebat musuh Hingga dengan lincahnya ia berhasil membunuh salah satu komandan Di saat Lancelot lengah, si komandan musuh mengambil busur dan memanah Lancelot tepat di jantungnya Lancelot pun membalas dengan melemparkan salah satu pedang dan menancapkan salah satu pedangnya di leher musuh Hingga membuat keduanya gugur di medan perang Sementara Bors yang tengah membersihkan Minion Tristan justru harus melawan Lord sendirian Dia bertarung dengan panglima musuh Namun karena perbedaan kekuatan membuat Tristan harus tumbang Hal itu disaksikan langsung oleh Arthur dan bergegas menghentikan Tristan yang sudah terkapar Dengan gigih Arthur melawan panglima musuh Dan berhasil menancapkan pedang eskalibur di dada panglima tersebut Dengan terbunuhnya panglima Saxon, maka berakhirlah perang besar tersebut Meski meraih kemenangan, namun Arthur harus membayar mahal Dengan dua nyawa sahabat terbaiknya, yaitu Lancelot dan Tristan Di akhir scene, Arthur akhirnya menikah dengan Guinevere Dan film pun berakhir Nasikkan dulu video kali ini, semoga bisa menemani waktu sehingga kalian Seperti biasa, jika ada film recommended untuk kita bahas selanjutnya Silahkan ditulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton